Intro Jangan lupa subscribe channel saya Mitos adalah suatu cerita tradisional mengenai peristiwa gaib dan kehidupan dewa-dewa Istilah mitos berasal dari bahasa latin yang artinya adalah perkataan atau cerita Dari keterangan itu saya sering mengalaminya seperti makan di coet atau tempat menyambal Jika seseorang sengaja makan di tempat bukan piring atau mangkuk Akan tetapi di wadah yang digunakan untuk mengulak sambal alias coet Maka dimitoskan berkaitan dengan pendapatan jodoh Yaitu jika laki-laki maka jodohnya akan mendapatkan wanita yang sudah tua Nenek-nenek atau janda Walaupun laki-laki tersebut masih muda atau masih lajang Intro Dan kalau perempuan yang melakukannya ini sebaliknya Dia akan mendapatkan jodoh seorang kakek kakek atau duduk Haa kopi kopi Begitu teguran para sepul Pas sayang makan di coet Kalau diartikan kebahasa Indonesia mungkin seperti ini Jangan makan di tempat nyambal Nanti dapat janda Dapat janda disini Kalau yang makan di coet adalah laki-laki Kalau yang makannya perempuan dapat duda katanya Nah, kalau yang makan di coetnya itu nenek-nenek atau kakek-kakek Mungkin sebaliknya ya Dapat gadis atau bujang Salam rindu buatmu disana Maksud dan tujuan ini adalah teguran saja Bagi yang melakukan agar tidak menggunakan tempat itu Masa buat nyambal dipake piring makan Nanti nyambalnya pake apa coba Mungkin karena tempat nyambalnya cuma satu Terus orang tuanya mau pake buat nyambal Ah, sudah lah Saya juga makannya mudahan Lihat saja sampai habis Jangan lupa subscribe channel saya Terima kasih telah menonton